Hai assalamualaikum semua kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhasana jadi di video kali ini saya mau buat ceker crispy gimana cara buatnya yuk simak videonya selamat menonton pertama disini saya mau rebus cekernya dulu dan disini saya sudah siapkan airnya ya setelah mendidih baru masukkan cekernya kemudian ini kita rebus sekitar 10 menit setelah 10 menit direbus ini kita matikan kompornya lalu siapkan air es kita rendam ke dalam air es ya agar proses memasaknya berhenti nah kemudian disini saya simpan di dalam kulkas minimal sampai cekernya dingin ya atau cekernya ini menjadi kenyal nah ini setelah saya simpan di dalam kulkas lalu disini saya mau buang tulangnya ya untuk cara buang tulangnya kalian bisa lihat ya di video ini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini setelah semuanya selesai dibuka antara tulang dan dagingnya nah ini sudah tanpa tulang semua ya ini sudah siap untuk dimarinasi dan untuk bumbu marinasinya saya pakai bawang putih kunyit dan juga garam kemudian ini saya haluskan atau saya ulek ya sampai benar-benar halus selamat menikmati nah setelah bumbunya halus kemudian bumbunya kita masukkan ke dalam ceker tadi ya ini kemudian kita aduk lalu kita simpan di dalam kulkas kita marinasi minimal setengah jam ya disini saya juga tambahkan penyedap ya agar tambah gurih kemudian disini saya siapkan 400 gram tepung terigu serba guna lalu disini saya tambahkan juga merica ya disini terigunya saya tidak tambahkan kayak semacam maizena atau soda kue karena disini saya sudah pernah coba dan hasilnya malah keras ya jadi lebih keriuk atau lebih garing tanpa diberi tambahan terigu apapun saya juga tambahkan kaldu bubuk lalu ini kita aduk hingga semuanya tercampur merata ya kemudian disini juga saya siapkan air ini air biasa ya tanpa diberi apa-apa untuk bahan celupannya lalu disini kita masukkan ceker yang sudah dimarinasi tadi ya ke tepung keringnya kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata saja ya seterigunya ke cekernya pokoknya ini diaduk hingga tercampur rata saja kemudian siapkan saringan lalu kita masukkan cekernya ke dalam air biasa tadi yang sudah disiapkan biarkan hingga semuanya benar-benar terendam ya dan ini untuk tepung terigunya disini saya mau ayak dulu agar tidak ada yang bergumpal ya karena basah dari ceker tadi jadi ini saya ayak kemudian disini saya mau ambil cekernya satu disini kita tepung terigunya pakai dua kali saja ya dan satu persatu agar nanti hasilnya lebih bagus dengan cara ditekan-tekan dengan ujung jari ya agar tepung terigunya menempel dan ini dia hasilnya ya tepung terigunya sudah kelihatan keribu disini saya cuma pakai dua kali saja supaya tidak terlalu tebal ya terigunya supaya nanti rasa cekernya lebih berasa tidak tebal terigu ini kita lakukan semua hingga selesai jika dirasa tepung terigunya sudah banyak yang bergumpal kemudian ini kita ayak kembali ya nah setelah selesai semua dibaluri dengan terigu kemudian lanjut disini saya mau goreng goreng dengan minyak yang sudah benar-benar panas gunakan api sedang saja pastikan minyaknya juga banyak ya agar menggorengnya semua terendam jangan dibalik sebelum sisi sebelahnya atau sisi bagian bawahnya mulai menguning supaya terigunya tidak hancur ya dan ini setelah warnanya kuning kecoklatan ini tandanya sudah matang lalu kita tiriskan lanjut goreng cekernya hingga semuanya selesai ya selamat menikmati setelah semuanya selesai setelah semuanya selesai digoreng lanjut disini saya mau buat sambelnya saya buat sambel terasi goreng saja ya semua bahannya digoreng lalu ini kita ulek hingga semuanya halus ya seperti ini sudah cukup lalu disini saya mau pindahkan ke wadah nah ini dia hasilnya ya ceker crispy nya sudah jadi kalian bisa lihat ya disini tekstur dari terigunya itu benar-benar garing dan ini saya mau cobain dulu ini garingnya tahan sampai berjam-jam pokoknya mantap untuk kalian di rumah selamat mencoba jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih sudah nonton Assalamualaikum